Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, siang ini kita akan coba untuk keretuk magas driver online selama pandemi COVID-19 Apa yang terjadi dan apa yang mereka lakukan Bos, gimana Bos? Suasana siang ini gimana Mas? Wah sangat panas Panas sekali Bos Geras sekali Bos Sudah dapat orderan? Alhamdulillah belum Ini sudah berapa hari ini orderannya sudah mulai susah Selama pandemi COVID-19 ini Situasinya online Dari orderan, dari situasi suasana lingkungan Orderan-orderan ada enggak? Lancan apa enggak? Ada itu 1-2 Bos Lancan sih enggak Dari bulan apa itu Mas? Itu dari bulan mulai Maret Maret ya? Jogja Jogja itu wah Mulai bulan Maret Sepi ya? Sepi-sekan Belum memperkenalkan diri nih dari Mas yang gemuk ini siapa? Ini nama asli apa nama panggung ini? Panggung aja Itu nama panggung? Nama panggung saya Samshul Samshul Mas yang pakai topai? Kalau nama saya Jogjo Oke Mas Samshul dan Mas Jogjo Selama jalan online jalan operator apa Mas? Kalau untuk Kalau biasanya itu saya jalan Ini boleh ngomong ini? Boleh Tapi kan perlu kesannya juga bisa disebutkan Kalau Mas Jog Sama aja Kak Iya Iya juga Berarti kita kembali lagi ya dari pertanyaan yang tadi ya Dari bulan Maret sampai bulan sekarang Dalam masa pandemi covid ini orderannya seperti apa? Gimana Mas Jogjo? Gimana Mas Jogjo? Mas Samshul dulu Gimana ya? Dari jalan selama kurang lebih 3 bulan Kalau tiap bulan? Ya selama ini sih Susah sih Mas Maksudnya Sama 3 bulan? Ya orderan itu ada Ada tuh ada Tapi ya itu paling Satu akun tuh mungkin di jatah bisa maksimal cuma 5 Itu udah bagus sekali 5 itu Oke Tapi minimal ya nul Sehari ya nul Nul Mau kemana-mana Berarti selama 3 bulan total Dapat berapa orderan? Kalau Dato mungkin 100 nggak ada 100? 100 orderan sama 3 bulan tuh nggak ada Nggak sampai 100 orderan malah 3 bulan 20 orderan sih Kalau 20 orderan mungkin lebih Tapi kalau 100 nggak ada Iya Uangnya pun Waduh jangan tanya wapas Uang itu cuman cukup buat beli ester Buat beli besin aja Masih Tapi kenapa kok betah Mas menjalani Jadi driver online ini? Meski dengan kondisi Ya sangat mengenaskan ya orderannya Kalau untuk saat ini mungkin jalan amannya seperti itu Karena kalau untuk cari kerja pun sekarang banyak yang dipeh harga Mas Jadi mau ngelamat kerja pun kita juga gimana kan? Gitu Setelah itu Ya Adanya modal kita ya disitu ya dijalani dulu Mau nggak mau Mau nggak mau Iya Sambil Eh siapa tahu ada rezeki Iya Yang pastinya juga yang buka lawangan kayak sekarang ini nggak ada Susah Susah Nah sekarang itu Mas Joe sendiri Iya Jalanin aplikasi Go ya Iya Itu kendalanya apa? Wah kendalanya kalau masalah kendala ya banyak ya Kalau seperti sekarang ini kan banyak sekali Banyak kalau saya kan satu hari itu satu hari dapet paling kencang dua tiga terus besok nggak dapet lagi besoknya depan lagi begitu Miris ya Sangat-sangat miris Kalau sekarang saat pandemi ini Saat pandemi ini wah Buat makan aja susah sekarang Bahkan hutang-hutang ya Bahkan hutang-hutang burjonya udah pada tutup sekarang ini Ya sebetulnya untuk dunia transport kena dampak semuanya Mas ya Semua Online rental Iya beri wisata termasuk ya Wisata yang paling utama ya Wisata yang paling utama yang lumayan uangnya ya dari wisata-wisatawan Dan wisata masih ditutup Iya masih ditutup Sekarang masih ditutup Jadi gimana orang mau wisata kan Iya Untuk Itu kan pengaruhnya juga Penyebabnya juga gaibat gerakan manusia ya Iya Dari luar kota masuk ke Jogja mungkin Jogja Persyaratannya Iya Riber Persyaratannya banyak Maksudnya ada mengurangi animo wisatawan di Jogja juga ya Iya Dan juga buat yang mahasiswa-mahasiswa sekarang ini kan banyak yang Enggak ada lagi yang kuliah gitu kan di daerah sini kan Soalnya daerah sini kan rata-rata anak yang kayak Online ini kan Yang diadalkan cuma anak kuliahan Mahasiswa dan bisa jalan Kampus ya Iya Sedangkan sekarang ini kampus-kampus pada tuntuk ya Bagaimana online mau jalan kan Pengaruhnya besar sekali Terus untuk sampai kapan itu kuliah online itu Kan mengharapkan mahasiswa segera masuk Tapi dari pihak Perbulan tinggi juga Tidak memperbolehkan kuliah langsung ya Iya Ya kalau Itu sih ya kita ga tahu ya waktu yang kita terbatas soalnya Iya Kalau pandeminya masih berlanjut ya mungkin Berlanjut juga liburnya Sedangkan untuk sistem dari Operator online bagaimana Apakah ngasih Bonus apa Orderannya Kalau buat sekarang sih Apa Skema ya Skema ya Skema Skemanya di Lebih Apa Perkecil ya Iya kalau buat skema sekarang ini ya lebih diperkecil sih Tapi buat walaupun dia kecil Buat posisi seperti sekarang ini ya susah 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 Iya Nah itu guys Keluh kesah driver online Ya ini dari sebagian kecil driver online yang ada di Jogja bahkan di Indonesia mungkin merasakan dampak pandemi covid Mungkin ada satu teman lagi mas yang untuk di wawancara Ya ada Ini dengan Sudah siap ya Lagi makan Oh lagi makan Lagi makan Dua hari ga makan Dua hari ga makan itu Wah sampai dua hari Masa dua hari Iya dua hari ga makan Bisa lebih ya dari Bisa lebih Bisa lebih Bulan malam ya Sungguh tragis guys Nasib driver online Rental pun Bahkan sama Gak ada yang jalan ya Nasibnya nah Nahas juga Terus satu lagi mas Harapannya ke depan Udah ga ada harapan Kalau buat harapan sih ya Semoga aja pandemi ini cepat Harapannya cuma itu Karena itu yang membuka semua peluang Usaha Semua peluang Tergantung dengan pandemi sekarang ini Kalau pandemi nya terus berlanjut ya Ya kita juga berlanjut Berlanjut juga seperti ini Betul Tapi tetap bertahan di jalur online Ya kalau kalau cari peluang lain Kalau buat sekarang sih Kita bertahan dulu di online Karena Ya sekarang ini buat cari pekerjaan juga Yang buka lawangan juga Kayak sekarang belum ada Susah ya Masih susah Nah saya dengar kabar nih Dari salah satu operator PT Sekarang ada Sistem baru ya Sistem Ya ini Prefiken masi muka Prefiken masi muka itu Ya Nah itu ikut Makin menambah Beban Bagi mungkin Akun akun yang Bukan atas nama sendiri ya Ya kalau buat itu sih Kalau yang buat kita sendiri sih Disini ya Alhamdulillah Kita pakai akun pribadi ya Oke Tapi gak tau kalau buat akun-akun yang lain gitu kan Yang Bukan pribadi gitu kan ya Ya mungkin Lebih sulit lagi mungkin Iya Mungkin mas bisa Menggambarkan Perasaan temen yang Akun joki Wah itu dong Kayak gambaran itu Merasakan ya Menyampaikan Perasaan Antekan Itu akun joki gimana Dalam kondisi Pandemi covid Sudah susah orderan Ditambah Ada Apa tadi Tandifikasi muka Muka Itu Tambah bingung sih Mana perasaan mereka yang Bukan Itu jelas Mas bisa mewakili ya Meski akunnya akun sendiri Tapi kan Bisa merasakan temen yang akunnya Akun joki Itu Coba digambarkan mas Ya Ceritanya itu Pajang sih mas Sebenarnya Kenapa mereka bisa Menggunakan akun joki Mungkin Kalau dulu kan Peraturan PTG itu Sangat ketat Bahkan Kesalahan dari customer pun Yang Dikorbankan Driver Nah Makanya mereka bisa Ya mau Mau gak mau kan Kalau Kayak orang yang udah kerja Terus Apa ya namanya Tergiru dengan online Hasil seperti itu Akhirnya Bikin akun Dan ada kesalahan di customer Tapi yang korban driver Mau gak mau Kan dia Raksasa spend Ya Raksasa spend Akhirnya tetep jalan Beli akun Beli akun Beli akun Bisa menopang Keuangan Keuangan ya Setelah keluar dari pekerjaan Padahal Ada harapan besar Untuk bisa Menyambung hidup Online Ya PTG atau Grab Ya Tapi Tapi Karena ada Vermuk Ya Gimana Kalau Dibilang ikut Kreatin Karena mereka kan juga Ini untuk Menyambung hidup Bisa Mungkin Kalau mobil Beli Ansuran Makin repot Makin repot Sudah Waduh Gak pandemi covid Gak ada penghasilan Kenapa Vermuk Waduh Ya itu harusnya kan Dipikirkan Ya itu Ya Ya operator Soalnya Ya Karena Ya operator Lebih memberatkan Ke customer Selama ini kan Selalu menyanjung Ya Ya Karena mungkin Driver kurang Ya kurang diperhatikan Padahal kita kan Sebagai mitra Bukan Sebagai Satu operator Apa saja yang Merugikan bagi driver Ya Mungkin Mas Joe Ada juga Yang dirasakan Saat jadi driver online Mungkin Kurang berpihaknya Kepada driver ya Padahal driver yang Membantu Suatu operator online Menjadi Besar Seperti sekarang ini kan Coba Mas Mas Joe Ya 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 Seperti itu tadi Mas Apa namanya Ya Kita kan sebagai mitra di sini Bukan sebagai apa ya Ya Kalau sebagai mitra kan otomatis Yang digunakan mungkin simbiosis Mutualisme Saling menguntungkan Saling menguntungkan Saling menguntungkan Saling menguntungkan Sedangkan Makin ke sini kita kayak semakin Ditekan Ditekan Terus Waduh saya cepat order lagi Alhamdulillah Alhamdulillah Semakin Gak apa-apa Teruskan di kita deh Mas Sebentar lagi ya Kita akhiri ya Oh ya Ya Seperti itu tadi Kita sebagai mitra Saling menguntungkan Dengan pihak operator Tapi makin ke sini Kita semakin ditekan Semakin dipersulit Semakin dipersulit Padahal kita kerja itu Sebenarnya ya Jujur Iya Karena mungkin Simple sih Kita Dapet orderan Jemput customer Mengantar dengan selamat Selesai Sebatas itu aja Yang penting Gak macam-macam Nah yang penting Iya Kadang customer juga Namanya orang Individu Masing-masing Padahal Pelayanan dahulu Kadang customer Seenaknya Iya Itu yang harus Diperhatikan pihak operator ya Sama yang tadi Mungkin permuk Masa pandemi ini Ditambah permuk Mungkin kawan-kawan yang Pakai joki juga Kesusahan ya Oke Mungkin Mungkin Itu Keluk kesah Dan perasaan Sebagian dari driver online Mungkin semua ya Hampir semua ya Guys Ya Mudah-mudahan Pihak operator Mau Mendengarkan Dan di masa pandemi ini Segera Berakhir Kondisi Mulai berhasil-hasil normal Dapat Rame lagi Masnya Oke Kita akhiri Q&A Hari ini guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak 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 Tidak